Suatu hari, di SMA Negeri 1 Donorojo, tepatnya Taman Sekolah Depan Ruang Tata Usaha, beberapa siswa sedang membicarakan mengenai hal apa yang mereka lakukan setelah kelulusan sekolah ini. Eh, kalian habis lulus nanti, padahal mau ngapain? Aku sih mau lanjut kuliah. Iya, aku juga. Aku mau ngerusin beri di kampung. Alah, kalian para cewek ngapain sekolah tinggi-tinggi? Nanti juga endingnya di dapur, masak, nyuci. Betul banget ya. Jangan kalian pikir yang bola sekolah tinggi itu cuma laki-laki ya? Perempuan juga boleh. Iya, kita kan punya kesempatan yang sama, jadi laki-laki dan bermanfaat itu setara. Betul tuh, kalian gak tau ya ceritanya Radina Jengkartini. Beliau bilang kalau laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama buat menemukan pendidikan tau. Banyak omong ah, ini nyata buat perempuan, kalau setelah tinggi-tinggi itu bercuma. Udahlah, ngomong sama mereka gak ada abisnya. Ayo kita pergi aja tuh. Baik. Emang, pejuangannya dilakukan Radina Jengkartini gimana sih? Bukannya yang dilakukan acara tadi gila? Loh, kamu belum tau ya? Yaudah sih, aku ceritain biar kalian juga semakin yakin untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Jadi, pada zaman dahulu. Jepara, Jawa Tengah 1891, hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Aja Ngasirah menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya bagi Kartini untuk dipingit, seperti gadis prip bumi lainnya, yang berhenti bersekolah dan bersembunyi di balik tempo yang tinggi. Duk, wekswayahe awak bu dipingit, Duk. Pak, bu, teringil mau dipingit. Teringil ingin melanjutkan sekolah wae. Teringil ingin menjadi gadis prip bumi yang cerdas. Tidak, Duk. Bapak, orang bisa menuruti kekarepanmu. Amergo, iku wisdaji tradisi adat istiadat wihwet mbien. Wong wajon, orang perlu sekolah tinggi, Duk. Wekswayahe awakmu dipingit, lang menikah karo wongkang tepat. Pak, apa mau tersaget, nek tradisi ini, iku tersilaksana akan? Bapak, iku bupati, Duk. Pemimpin rakyat Dekoro. Orang seharusnya bapak matenya tradisi adat istiadat awa idwindu. Bu, teringil mohon, bu. Teringil ingin sekolah wae. Uwes, brinil. Manutoh, karo bapakmu. Ini KP, weksdaji tradisi. Seng manut. Kartini adalah anak perempuan tertua. Maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingin. Saudaraku, kepingin ya rasanya dipingin Entahlah Trindil, yang pasti gue rasa kayak biasanya Yang gampang berinteraksi ke ruang nih ya Merga, gue bakal dikawal terus Aku mau dipingin, aku pengen sekolah Trindil, ini was tradisi, gue mau dimalut Sebagai gantinya, kami akan mengirim buku agar kamu tetap bisa belajar Aku janji, aku bakal jadi guru bahasa Belandamu Untuk menggantikan guru lamamu Patursun ya saudaraku, aku sayang kalau kalian Rasaanku kacau, kok yang masih di penjara Sabar adikku, kamu itu peramanya yang tangguh Aku yakin kok iso Iya, itu pasti Sebenarnya, dipingetnya kuno apa? Jari ibu Aku kurak bakal iso bebes koyok di iko Aku naik lunga-lunga bakal dikawal terus Aku rak popo karo iku Aku mempingin sekolah nito Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya Tiba-tiba datang dua gadis yang berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan Hei, Kartini Rosa, Stella Kartini, apa kabarmu? Cara fisik, aku memang baik-baik saja Namun cara batin, aku sangat tersiksa, Rosa, Stella Mari duduk dulu bersama aku Ya, Kartini Kami pun mengerti, Kartini Kami pun sangat merindukanmu Tidak ada gadis Pribumi yang ceria dan pedas seperti imu Aku juga sangat merindukan kalian Aku ingin kembali Namun Tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apapun yang aku mau Kalau kamu tidak bersekolah Kamu akan melakukan apa, Kartini? Aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh gadis Pribumi biasa Yakni ditinggit Setelah itu aku menikah dengan orang yang tepat Kamu harus bersahabat, Kartini Ini Kartini, kami bawakan buku untukmu Beberapa diantaranya berbahasa Belanda Kamu bisa belajar dari buku-buku ini Terima kasih banyak, Rosa, Stella Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi Tak apa, Kartini Kami, Jendri, akan mengunjungi kamu lagi Kita berdua akan selalu ada untukmu di masa depan Hari-harinya pun Diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati Ditambah dengan belajar bahasa Belanda Melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabatnya dan kakaknya Tiba-tiba, Kartina, Lukmini, Sumatri menungi Kartini Siapa itu? Sebentar Sojaraku Ayo kita pergi Ayo kita pergi ke Jepang Tapi kan kalian tahu Aku ini dipinggit Aku tidak bisa pergi kemana-mana tanpa pengawalan Dan aku juga tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat Maka dari itu Kita jangan sampai ketahuan Bapak dan Ibu lagi pergi Mas, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Buatkan, ayo Mau bawa Maraku Baik Maraku 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 Jangan sampai kemana-mana Maraku Ibu pun datang menghampiri Kartini yang sedang berada di kamar iya eh eh aku sebenarnya pengen cerita karo ibu aku bener-bener pengen sekolah wae bu mengku Kartini juga musahake iso ntb siswa ibu ngerti gue bakal iso ntb siswa tapi kwekwes diwasa weswayae kartini weswayae napa bu ga onok nek jeporo iki uang seng wes umure weswayae dipinget temiku mandek tekan keneh hah pinget ku mandek bu iyo kupie nek kwe nikah wae Kale Sinten Ono Bupati Rembang jemenge Raden Mas Adipati alia singgih joyo yoo emang wes nikah nah tapi ibu yakin wongiki cocok kagok kwe Dribil kenyang pengen ketemu karo wongi disek bu ada beberapa hal sing pengen terinel pertimbangkan ya ya dok kartini dan kedua orang tuanya berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu jantung kartini berdekur kencang pikirannya kacau ia masih belum siap bagaimana kalau lelaki itu akan menghambat pimpinnya dari kedatangan saya kemari ingin meminang Putri Panjen dengan Raden Ajeng kartini sebelumnya mohon maaf Raden Adipati alia singgih untuk jawabannya kami serahkan kepada kartini karena kami akan membiarkan dia mengambil keputusannya sendiri lalu bagaimana pendapat kartini Pak Bu sebelumnya izinkan kartini untuk berbicara berdua dengan Raden Adipati alia singgih sebenarnya ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Raden boleh apa itu artinya saya sendiri mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi khususnya bagi kaum perempuan saya ingin antara kaum wanita yang laki-laki disama ratakan wanita tidak lagi ditindas dan tidak lagi dikenal dengan kaum yang lemah menurut Raden sendiri itu bagaimana suatu bagi saya itu hal yang sangat mulia sebelumnya saya juga ingin melakukannya namun ada beberapa hal yang membuat saya belum bisa melakukannya apabila kartini ingin melakukannya lakukanlah aku siap mendukung setelah perjuangan panjang imansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia wujudkan akhirnya ia menutup usia telah berkat perjuangannya masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tak lagi ditindas seluruh rakyat pribumi siapapun itu berkat perjuangan Raden Adipati kalian sudah tahu kan seberat apa perjuangan Raden Adipati ini untuk dapat membuat kaum kita bisa bersekolah seperti ini Iya ya tentunya kita hidup di zaman sekarang jadi kita sebagai perempuan sudah tidak dikekang oleh tradisi perjodohan lagi tidak terbayang bagaimana rasanya menikah dengan orang yang tidak kita cintai apalagi kita belum meletahui bagaimana sifatnya ya kan nah makanya itu kita harus semangat belajar dan menggapai cita-cita kita kita nggak usah diberikan sama kata-kata tadi Iya aku sangat berterima kasih kepada Raden Adipati ini aku akan membuat sebuah karya puisi untuk mengunggapkan rasa terima kasihku kepada beliau Wah kalau begitu aku juga akan membuat karya poster penjuangan Raden Adipati ini lalu ketempelkan di mading sekolah kalau begitu aku akan bendo kalian ya Ayo kita bersebarang Iya ayo Akhirnya pejuangan seorang Kartini untuk membuat kesetaraan antara pria dan wanita berbuah manis berkatnya wanita Indonesia dapat dibes menempuh pendidikan membuat berbagai karya dan mengejar cita-cita hingga banyak wanita hebat di zaman sekarang Inilah dampak emansipasi yang dapat diambil dari pejuangan Kartini di masa hidupnya SENinen URU CAREN çekeran 啦 Terima kasih tep mengenai Sampai ketika Tidak Jangan cage Terima kasih.